Selamat hari Minggu adik-adik, puji Tuhan di hari yang indah ini kita akan beribadah sekolah minggu bersama. Kita akan memuji Tuhan bersama kakak Fanny dan Bang Septia. Oke, sudah siap semuanya? Yes! Sudah pakai baju yang rapi kan? Yes! Oke, yuk kita mulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dengan bersemangat kita mau angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Hari Senin Hari Senin Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita mengambil sikap berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kakak Fani yang pimpin doa yang... Alah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Pada hari ini, saat ini, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Bimbing kami, Tuhan, agar kami dapat memuji nama Tuhan dengan baik. Dan nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik. Terima kasih, Bapak. Ampuni kami akas segala salah dosa kami, sehingga kami membuat layak untuk beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini? Pastinya kita sudah banyak mendapatkan berkat Tuhan, yang membuat kita merasa senang dan suka cita. Kalau kita merasa suka cita, coba semuanya senyum dulu. Satu, dua, tiga, senyum. Wah, adik-adik, anak-anak Tuhan semuanya pasti cantik dan ganteng, apalagi kalau tersenyum. Yuk, sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita angkat pujian Adela Suka Cita. Adela Suka Cita Adela Suka Cita Di hatiku di hatiku Di hatiku Di hatiku adalah suka cita Di hatiku diberikan Tuhanku Aku bersyukur, bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Aku bersyukur, bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Siap, siap, siap Adela Suka Cita Adela Suka Cita Adela Suka Cita Di hatiku di hatiku Di mana? Di hatiku Di hatiku adalah Suka Cita Di hatiku diberikan Tuhanku Aku bersyukur, bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Aku bersyukur, bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Adik-adik, ada yang tahu tema kita hari ini apa? Ya, benar banget Tuhan adalah pahlawanku Tuhan Yesus sudah menderita Meninggal di kayu salib Dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari maut Dan membuat kita menang atas maut Yuk, kita mau angkat pujian Kumenang, kumenang bersama Yesus Tuhan Yeay! Pakai gaya semuanya ya Kumenang, kumenang Menang, kumenang bersama Yesus Tuhan Kumenang, kumenang di dalam peperangan Kumenang, kumenang atas segala setan Haleluya, haleluya, kumenang Haleluya, dia bangkit Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik Rohu, kumenang bersama Yesus Tuhan Kita ulang lagi dari awal Kumenang, kumenang Kumenang, kumenang bersama Yesus Tuhan Kumenang, kumenang di dalam peperangan Kumenang, kumenang atas segala setan Haleluya, haleluya, kumenang Haleluya, dia bangkit Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik Rohu kudus turun Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam dasar titah Hari ini kita mau menyebutkan dasar titah yang ke Dua Yuk kita sebutin bareng-bareng yuk Satu, dua, tiga Titah kedua Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit Atau yang ada di bumi Atau yang ada di dalam air Untuk disembah atau bertakwa kepadanya Oke Adik-adik, titah yang kedua ini Tadi ada menyebutkan kata patung Tapi adik-adik Di zaman sekarang ini berhala bukan cuma patung doang loh Bisa juga gadget, game, mainan Atau apapun yang membuat kita malas untuk beribadah kepada Tuhan Kalau kita anak-anak Tuhan Kita harus mengikuti titah yang kedua Berarti kita harus mengutamakan Tuhan Tuhan harus menjadi yang utama dan nomor satu Oke Kita mau berdoa Untuk dasar titah Kita minta pimpinan Tuhan Membuat kita mampu untuk melakukan titah itu Mari kita bersatu dalam doa Allah Bapak di surga Bantulah kami anak-anakmu Untuk melakukan titahmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amen Adik-adik sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan Persembahannya dilipat yang rapi Nanti dikasih ke Papa Mama ya Untuk Papa dan Mama Nanti bisa Men-transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini Sambil mengumpulkan persembahan Kita angkat atas pujian Di sini aku bawa Tuhan Di sini aku bawa Tuhan Persembahan hidupku semoga berkenan Berapalah nilainya Tuhan Dibandingkan berkatmu yang telah kau limpahkan Terimalah Tuhan Terimalah Tuhan Terimalah Tuhan Terimalah Tuhan Sekarang kita mau menaikkan pujian dari buku Haleluya Nomor 194 Ayat yang pertama Saya Sihol Usihanku Saya Sihol Usihanku Saya Sihol Usihanku Terimalah Tuhan Terimalah Tuhan Kita ulang lagi dari awal Ayat yang pertama ya Say Sihol Usihanku Say Sihol Usihanku Saya Sihol Usihanku Saya Sihol Usihanku Saya Sihol Usihanku Karena itu tema kita adalah Lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih di kandung badan Kita tetap setia Tetap setia Mempertahankan Indonesia Indonesia Kita tetap setia Tetap setia Membela negara kita Ayo teman-teman Sekali lagi Kita bernyanyi bersama 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka Nusa dan bangsa Awli lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih di kandung badan Kita tetap setia Tetap setia Mempertahankan Indonesia Kita tetap setia Tetap setia Membela negara kita Oke adik-adik ya Sudah selesai Nyanyinya sudah selesai Yuk Kita mau mendengar firman Tuhan Kita lipat tangan Kita berdoa dan tutup mata Tuhan Yesus kami bersyukur Pada hari minggu ini Kami masih boleh beribadah Mendengarkan sedikit Daripada firmanmu ya Tuhan Dimana besok kami akan Memperingati hari kemerdekaan Indonesia Yang ke-75 Biarlah semangat kemerdekaan itu Tetap ada di hati kami Dan kami juga Kau merdekakan Dari segala dosa Dan segala yang sejahat Kau berkati Ibadah kami Secara online ya Bapak Dari awal Pertengahan Sampai akhirnya Jalala roh kudusmu Yang menyertai Adik-adik yang mendengarkan Di rumah masing-masing Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Amin adik-adik Selamat hari minggu Nah Kita besok Memerakan 17 Agustus Makanya Tadi lagu pembukanya Hari Kemerdekaan 17 Agustus Nah kakak mau Mulai Firman Tuhannya Jadi simak ya Ini firman Tuhan Untuk kelas besar ya Adik-adik ya Kan kelas besar semua Kita PSC Koko Hari ini tanggal 16 Agustus Tahun 2020 Firman Tuhan kita Dari Nas Alkitab Yaitu di Zevanya 3 Ayat 17 Dan ayat hafalannya Di keluaran 15 Ayat 3 Temanya adalah Tuhan adalah pahlawan Nah Sebelum kita masuk Firman Tuhan Ada beberapa video Yang ingin kakak Adik-adik Saksikan ya Yuk kita saksikan Bersama Ini adalah Ketika Jepang Pertama kali Tidak 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 Jepang merangkat Ke Indonesia Lalu Ketika Jepang Belanda diganti Dengan Bukiran Tidak 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 Selanjutnya video bagaimana Amerika menjatuhkan bom di negara Jepang. Di bom ke-1-0 bom, Jepang semua pulang ke Jepang. Tidak ada yang di Indonesia. Ya, ya, disini-dini, yang pulang ke Jepang, ya. Sehingga pada saat itu Indonesia memang tidak sama sekali ada bangsa asing di Indonesia. Satulah, apa presiden pertama kita mengucapkan bom ke TKD. Ini negara Jepangnya, kita haksikan lagi bagaimana Bung Karno memproklamirkan tentang... Ya, segitu ya adik-adiknya. Jadi, kemerdekaan kita adalah berkat pertolongan Tuhan. Kenapa bisa berkat pertolongan Tuhan? Karena pada saat itu Amerika menjatuhkan bomnya ke... Amerika menjatuhkan bomnya ke negara Jepang, ya adik-adik, ya. Bentar selanjutnya, ya adik-adik, ya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Atta. Nah, ini aja ada kisah tentang penyalipan Tuhan Yesus. Kita cepetin, ini Tuhan Yesus sedang perjamuan. Mencuci kaki murid-muridnya sebelum dia dikali. Kita cepetin, ini adik-adik, ya. Look, I will bring him out here to you to let you see that I cannot find any reason to condemn him. Look, here is the man. So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Crucify him! Crucify him! A bowl was there, full of cheap wine. So a sponge was soaked in the wine, put on a stalk of hyssop, and lifted up to his lips. Related to them what he had told her. He said to Peter, It is the Lord. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus disalib. Karena itu, Tuhan Yesus disebut penyelamat dan pahlawan. Pahlawan dari semua dosa-dosa kita, ya. Adik-adik, seharusnya kita yang disalib, seharusnya kita yang dihukum. Tapi, Tuhan Yesus mau menanggung hukuman itu. Sebentar ya, kita mau lanjut slide lagi. Lanjut slide berikutnya ya, adik-adik ya. Nah, ini dia pahlawan-pahlawan Indonesia. Ini pasti tahu siapa ya, Bung Karno. Ini ada Sisi Ngamangaraja. Ada Subirman. Ya adik-adik ya, pasti sudah pada apal ya. Pahlawan-pahlawan dari Indonesia. Pahlawan kemerdekaan. Nah, selalu ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pahlawan untuk dunia. Ayatnya ada di Yohanes 3, ayat 16-17. Dia lebih hebat daripada Spider-Man. Lebih hebat daripada Iron Man. Lebih hebat daripada Thor. Lebih hebat daripada American Caption. Lebih hebat daripada Hulk. Lebih hebat daripada semua hero. Karena hero-hero ini hanya fantasi. Sementara Tuhan Yesus adalah Tuhan kita ya, adik-adik ya. Jadi kalau ada adik ditanya, pahlawan kamu siapa? Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya kita bacakan ya. Ayatnya hari ini, Jevanya 3, ayat 17. Bunyinya apa? Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan. Dia bergembira atasmu dengan bersuka kita. Dia akan tinggal dalam kasihnya. Dia akan bersorak-sorai karenamu dengan sorak kegirangan. Nah, berarti Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita ya, adik-adik ya. Dia menolong kita kalau kita lagi sedih. Menolong kita kalau lagi kita susah. Menolong kita kalau kita lagi semangatnya lagi memble. Tuhan kita berdoa sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Dan Tuhan suka cita lihat kita kalau kita mau berdoa sama Tuhan. Mau berseru sama Tuhan. Tuhan suka cita. Tuhan enggak sedih. Tuhan enggak marah kalau kita datang sama dia. Tuhan malah senang kalau kita minta tolong sama Tuhan. Panggil hero. Halo hero. Di Eremia 33, ayat 3. Pokoknya nomor telepon Tuhan 333. Coba kita buka yuk. Di 333 Yeremia. Yeremia. Yeremia 3. Yeremia 33, ayat 3. Ya, teleponnya Tuhan. Coba bunyinya apa. Yeremia 33, ayat 3. Bunyinya. Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Gampang kan adik-adik kalau kita lagi sedih. Minta tolong. Mau kemana minta tolong? Minta tolong sama Tuhan. Langsung berseru. Berdoa ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita adalah. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan adalah panglima perang. Yehova itulah namanya. Ayat hafalannya dari. Tadi di depan ya adik-adik ya. Sudah dikasih tahu ya. Nah, aktivitas buat adik-adik apa? Membuat bendera. Kalau ini bendera kain. Adik-adik bikin dari bendera kertas. Ambil kertas. Dikasih warna. Yang atasnya warna merah. Nanti yang bawanya warna putih ya. Jadi ada dua kertas. Yang merah sama yang putih. Yang merah dari mana? Kertas HPS dikasih warna merah. Yang putih tetap HPS biasa. Dijadikan satu. Di lem ya adik-adik ya. Sebaru di foto ya. Kasih ke WA grup kita kelas 5-6. Juga kelas 3-4 ya adik-adik ya. Oke. Firman Tuhan sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau tutup dalam doa yuk. Kita berdoa. Cuman Tuhan sudah selesai. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Untuk berkat-berkatmu atas hidup kami. Terutama berkat kemerdekaan. Udara kebebasan. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya Bapak. Yang telah kau berikan 75 tahun Indonesia merdeka ya Tuhan. 75 tahun yang lalu kami boleh menghirup udara kemerdekaan. Di bangsa kami Indonesia tercinta. Biarlah bangsa kami ini tetap menjadi bangsa yang merdeka selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak. Kami telah selesai mendengarkan firmanmu. Biarlah firmanmu tertanam di hati kami. Berakar bertumbuh dan berbuah banyak. Roh kudusmu selalu menerangi hati dan pikiran kami. Berkat ya adik-adik kami ya Tuhan. Di dalam minggu ke depan. Biarlah selalu berseru hanya kepadamu. Dalam memohon meminta pertolonganmu ya Tuhan Yesus. Dalam segala kesulitan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum berpisah. Jangan lupa. Minggu depan kita ada ibadah raya Sereso Cikoko. Kita akan beribadah bersama-sama teman-teman dari GKPS Cikoko. GKPS Cijantung. GKPS Kebayoran. Dan GKPS Pamulang. Seru banget kan? Jangan lupa di link channel Youtube GKPS TV. Oke kita mau angkat pujian terakhir. Sekolah Minggu Paling Yahut. Sekolah Minggu Paling Yahut. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya gila-ginang firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu Paling Yahut. Sekolah Minggu Paling Yahut. Anak-anaknya imut-imut. Pujiannya gila-ginang firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu Paling Yahut. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Teman-teman sesuatu berpati. Bye-bye.